Intro Cara mengatasi kemandulan pria sejak dini Perlu Anda ketahui bahwa tingkat infertilitas atau kemandulan dari hari ke hari kian meningkat. Penderitanya tidak hanya wanita, namun juga pria. Kemandulan pada pria dapat dikarenakan oleh beragam penyebab. Masalah utama kemandulan bisa dikarenakan gangguan produksi sperma yang rendah hingga masalah di saluran sperma. Penyebab kemandulan pria Kemandulan pada pria dapat disebabkan adanya penyakit yang diderita ataupun karena pengaruh gaya hidup yang tidak sehat. Pertama, serangan antibodi Adanya serangan antibodi yang salah mengenali sistem reproduksi pada pria menyebabkan sperma diserang karena dianggap sebagai zat asing dalam tubuh. Akibatnya, zat antibodi akan menyerang sperma dan merusaknya. Kedua, terpapar logam berat Seorang pria yang sering terpapar logam berat entah dari lingkungan tempat tinggal hingga pekerjaan akan dapat menurunkan kesuburan. Terpapar bahan kimia beracun terus-menerus seperti pesticida, tolune, silena, herbicida, hingga benzene dan timbal akan menyebabkan gangguan produksi sperma. Ketiga, hormon yang tidak seimbang Adanya kelainan dalam jumlah hormon yang diakibatkan oleh masalah pada organ produksi hormon akan menyebabkan pria mengalami kemandulan. Organ hipotalamus, kelenjar tiroid, hipofisis, dan kelenjar adrenal adalah kelenjar yang bertanggung jawab terhadap hormon reproduksi pria. Tips atasi kemandulan pria Ada beberapa gejala secara fisik yang bisa Anda ketahui dari seseorang yang mengidap kemandulan. Pertama, nyeri pada testis. Testis membengkap dan terasa nyeri yang timbul dapat dikarenakan oleh beragam faktor. Hal tersebut memberikan kontribusi untuk kemandulan kaum adam. Kedua, sulit mempertahankan ereksi. Hormon pada organ reproduksi berperan dalam mempertahankan ereksi pada pria. Setelah pria kesulitan mempertahankan ereksi, maka hal ini bisa saja disebabkan gangguan hormon. Akibatnya, pria kesulitan untuk membuahi pasangannya. Ketiga, gangguan hasrat seksual. Hasrat seksual pada pria mandul seringkali menurun. Hal ini diakibatkan oleh adanya gangguan pada hormonnya. Segera konsultasikan dengan dokter andrologi jika Anda memiliki gejala di atas. Dokter akan melakukan analisis terhadap kualitas sperma pasien seperti jumlah dan kesehatan sperma. Dokter mungkin akan memberikan terapi dan obat hormon. Pencegahan agar tidak mengalami kemandulan pria adalah dengan tidak merokok serta tidak mengkonsumsi minum-minuman keras. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM bersertifikat halal MUI dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online show, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton!